Pemirsa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Tanjung Jabung Barat mencatat Pada tahun 2020 ini terdapat 151 aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Tanjung Barat akan memasuki masa pensiun ASN yang memasuki batas usia pensiun didominasi dari tenaga guru dan tenaga teknis Kepala Bidang Pengadaan Status Kepegawaian BKPSDM Tanjung Barat, Rituan membenarkan jika di tahun 2020 ini sebanyak 151 aparatur sipil negara atau ASN yang memasuki batas usia pensiun ASN yang memasuki batas usia pensiun didominasi dari tenaga guru dan tenaga teknis Dijelaskan Rituan, 151 ASN yang memasuki batas usia pensiun ini terdata dari bulan Januari hingga awal bulan November 2020 Jika dibandingkan dengan jumlah angka ASN yang pensiun pada tahun 2019 di bulan yang sama angka ini mengalami penurunan yang mana pada tahun 2019 lalu terdapat sebanyak 171 ASN yang pensiun Lebih lanjut, Rituan menambahkan dampak ASN pensiun tentunya akan membuat kapasitas para ASN di Kabupaten Tanjung Barat setiap tahunnya selalu berkurang sehingga dengan total keseluruhan Pemerintah Kabupaten Tanjung Barat masih kekurangan ASN sebanyak 3.500 orang Untuk mengisi kekosongan ASN tersebut Pemerintah Kabupaten Tanjung Barat masih tetap menggunakan tenaga honorer dengan pembiayaan gaji melalui APBD Sedangkan untuk pembayaran gaji honorer para guru masih menggunakan bantuan operasional sekolah Di tahun 2020 itu PNS yang pensiun di Pemerintah Kabupaten Tanjung Barat ini sebanyak 151 orang Itu berdasarkan jatah tarik pada aplikasi SAP KPKN itu pensiun yang menasuki batas usia pensiun itu 135 orang yang pensiun yang meninggal yaitu PNS yang tersinggikan daduda sebanyak 12 orang dan PNS ini itu sebenarnya 4 orang Jadi di tahun 2020 ini itu mayoritas yang memasuki usia pensiun yaitu pada pejabatan guru Nah itu guru itu sebanyak 77 orang